Mohon buat peserta ya, ketika acara berlangsung semuanya di unmute, kita hanya mendengarkan pemadari-pemadari yang akan menyampaikan materi dan juga nanti minta on cam ya, terutama yang anak-anak biar terlihat pesertanya lebih seru. Oke, akan kita mulai ya Bapak-Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Rabi Sambi Sadriwaya Sili Amri, Wahlu Ufjata Mindestani Yaukawu Kauli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bunda Endah Tiara, pendiri Yayasan The Power of Kasi Ibu. Bapak Pembina, Bapak Bekti Prakoso, dan Bapak Mahmudin Sudin yang kebenaran mungkin belum bergabung bersama kita. Ketua Yayasan The Power of Kasi Ibu, Bapak Nadine Tias yang sudah berada di samping saya kebenaran hari ini bergabung di rumah Bu Endah. Bapak, Ibu, Jajaran Pengurus The Power of Kasi Ibu yang saya banggakan. Semoga semua keluarga besar The Power of Kasi Ibu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan selalu diberikan perlindungan olehnya. Bapak, Ibu, Anak-anak semua, marilah kita bersama memulai kegiatan webinar keempat kita yang luar biasa temanya pada hari ini. Banyak sekali tamu-tamu spesial, pembicara pembicara spesial yang terhimpun di The Power of Kasi Ibu yang nanti akan dipandu oleh Bunda Astiyadika, beliau juga moderator yang luar biasa, dan siapa yang luar biasa itu pada webinar keempat ini. Bisa presenter dan juga produser di salah satu televisi swasta nasional. Tema kita pada siang hari ini adalah rendah hati dalam kemenangan dan bangkit dalam kelahan. Marilah kita mulai webinar ini dengan membaca basmala. Bapak, Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua yang saya cintai, untuk memulai perlindungan acara ini, kita akan minta sambutan ataupun paparan dari Bapak Ketua Yayasan The Power of Kasi Ibu, yaitu Bapak Kundidat Dr. Muhtadin Tiyas, kepada beliau kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Yang pertama yang saya banggakan, yang kita sama-sama hormati, Ibu Endahtiara, pendiri Yayasan Ketua Tanah Kasi Ibu, yang sama-sama kita hormati, Pembina Yayasan Ketua Tanah Kasi Ibu, sudah hadir Pak Bekti Prakosul, dan juga yang saya hormati, nuru teman-teman pengurus Yayasan Ketua Tanah Kasi Ibu, dan yang kita banggakan, yang kita hormati, narasumber kita, pada sempatan hari ini, yang sudah sama-sama kita ketahui, yang sudah hadir pada yang hari ini, Pak Putra Harisma. Selamat siang Pak Putra, selamat menikmati. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Putra Harisma. Dan juga, ada tamu pembicara, Pak Edwin Nukas. Selamat siang Pak Edwin Nukas. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang semua. Salam ketemu kembali. Saya selalu. Dan juga, ada Bunda Nuri. Bunda Nuri. Juga Pak Oti Iman. Dan juga Bunda Kasmi Atun, tamu pembicaraan kita pada siang hari ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati. Ini moderator kita, nanti yang memandu webinar keempat, ini seri yang keempat. Ini hari ini sangat spesial ya. 23 Januari 2021. Sangat spesial ya. Karena sebagai moderator ya. Hari ini adalah Bunda Astiadika. Selamat datang, Bunda Astiadika. Beliau adalah presenter dan juga produser ya. Salah satu televisi nasional, televisi swasta yang sangat enerjik. Saya lihat itu ya. Kalau menyaksikan Dait TV itu, luar biasa. Presenter Dait TV kita ini. Saya selalu, Mbak Astiadika ya. Dan juga ini teman-teman pengurus Yayasan ini ada yang hadir ini tadi itu adalah Bendahara ya. Bendahara Yayasan itu ya. Bendahara Yayasan itu Bunda Ayu. Bunda Ayu adalah Bendahara. Jadi segala kaitan dengan keuangan-keuangan itu dipegang semua itu oleh Bunda Ayu itu ya. Bunda Astiadika Ayu ya. Nah beliau adalah Bendahara yang amanah. Insya Allah ya. Dan seluruh teman-teman semua yang hadir sudah ada 47. yang hadir pada kesempatan siang hari ini Insya Allah akan bertambah. Amin. Karena orang-orang hebat semua nih. Yang hadir ini adalah mereka-mereka yang yang siap ingin lakukan perubahan-perubahan. Perubahan itu tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk bangsa. Jadi semua kita berharap yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walau fiat. Sehingga dengan sehat kita dapat bersurat rahim dan kita dapat sama-sama saling menguatkan dan apalagi hari ini tema kita adalah sangat menarik sekali ya. Tema kita webinar yang keempat ini adalah rendah hati dalam kemenangan dan bangkit dalam kelelahan. Ini sebuah tema dari kekuatan kasih ibu the power of kasih ibu yang memang ingin selalu menguatkan ya, selalu menguatkan bagaimana kita menjadi pemenang. kita ingin menjadi the winner pemenang ya. Jadi kita tidak salah di awal tahun 2021 ini kita sama-sama menjadi orang yang rendah hati dalam kemenangan. Artinya ketika kita sudah menjadi pemenang menjadi the winner dan kita akan tetap menjadi orang yang rendah hati. dan bagaimana kita menghadapi dalam kelelahan bukan dalam kekenahan tapi kelelahan kita bangkit bersama. Jadi ingin sesuai dengan visi dari yayasan kita ini visi kita adalah menjadi para pejuang yang ingin bangkit mempunyai dayasan yang kuat khususnya kita masih hebat di hidup awal kami ini. Kita nanti dipandung oleh presenter kita Bunda Astia Dika ini semoga semua teman-teman yang hadir pada sempatan hari ini jangan pernah bosan karena belajar itu pasti dari manapun kita harus bisa serap inspirasi dari manapun itu selagi itu membawa kebaikan buat kita karena kemenangan itu dimulai dari semangat kita untuk sama-sama mencari inspirasi bersama-sama belajar. Saya kira terima kasih Bunda Harisma Bunda Astia Dika dan bunda-bunda yang lain yang hadir pada akan hari ini mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan. Sekali lagi terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya dan sekali lagi yang sama ya saya mohon maaf tidak dapat memberikan konsumsi mungkin konsumsinya bisa masing-masing di rumah saja jadi konsumsinya tidak bisa kami berikan secara lain mudah-mudahan semua di depan layar kaca semua bisa menikmati hidangan yang telah disediakan masing-masing terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Patias luar biasa sambutan Bapak Ketua kita ya Baik Bapak Ibu para peserta webinar keempat sudah 53 yang bergabung kita berikutnya mendengarkan sambutan juga sekaligus motivasi singkat dari yang kita banggakan yang kita hormati ya Bunda Enda Tiara sebagai pendiri Sanda Kuala Oktasi Ibu kepada Bunda Enda kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Karena supaya runtut yang ingin saya sampaikan sehingga saya lebih baik membaca misalnya suka lupa-lupa salam hormat untuk sumber yang siang ini akan membangkitkan semangat kita memotivasi dan menginspirasi yaitu Pak Putra Harisma Limang dan Pak Oti Iman Surendra Pak Edwin Lukas Bunda Nuri Indra Stuti salam hormat pula untuk Bapak Ketua Yayasan Kekuatan Pak Ibu yaitu Bapak Musa Dintias yang beliau saya perkenalkan lebih di awal karena beliau dulu waktu putra saya di SD adalah sebagai pendidik saat ini beliau sudah menjadi dosen di UMJ Bapak Pembina Yayasan Bapak Mahmudin Sudin dan Pak Perti Prakosong Bapak sesepuh dan penasehat kami yaitu Ayahanda Timbul Atma Wijaya dan Bunda Ana Witya Stuti sebagai penghormatan kepada orang tua kami harus memberikan salam dan menyampaikan hormat dan seluruh Bapak Bunda hebat keluarga besar The Power of Kasih Ibu Saya menyapa anak-anak kesayangan generasi muda hebat salam sayang dari kami anak-anak yang sudah bergabung pasti anak-anak hebat yang ingin tahu bagaimana cara kalian berjuang untuk menggapai cita-cita Alhamdulillah siang ini kita bisa silaturahmi walau dalam keterbatasan karena pandemi kami sebagai pendiri yayasan dan yang memperkenalkan satu dengan yang lain Bapak dan Bunda Bunda dan anak-anak hebat mohon izin untuk memperkenalkan Pak Putra Harisma Limang bahwa beliau kali ini bergabung di The Power tapi Pak Putra bukan orang baru dalam kehidupan Bu Engga Pak Putra adalah pemusaha properti termasuk perumahan ini yang ditempat Bu Enda adalah diantaranya termasuk usahanya dari Pak Putra termasuk Kapi Milan yang sering kita kunjungi dan bingar-bingar di sana kenapa siang ini ada Pak Putra Pak Putra pernah motivasi pada saat saya kondisinya sangat terpuruk dan banyak masalah dengan bisnis saya banyak cerita haru yang kami lewati salah satunya misalnya Pak Putra sangat mensupport Faiz nasihat yang Pak Putra berikan kepada Faiz adalah tetap semangat dan harus selalu saling mendukung dengan seorang ibu nanti akan dilanjut banyak motivasi untuk Pak Auti dan Pak Edwin Bunda Nuri Bunda Kasmi Atun seluruhnya yang berada di webinar ini maupun berada di Yayasan Kekuatan Kasih Ibu sudah pernah bersilaturahmi sehingga tinggal melanjutkan untuk anak-anak kesayangan generasi muda hebat kalian harus terus membangun kekuatan untuk menjalani kegiatan dalam mengejar cita-cita kesulitan bukan suatu yang harus diratapi dan saling menyalahkan dalam keluarga khususnya kepada ibunya tapi untuk terus diperjuangkan ayo semangat siang ini kita ikuti dan kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan kisah-kisah yang akan di-share sebagai pemantik semangat untuk kita khususnya generasi muda hebat ayo jangan layo saling mendoakan jangan diumpetin wajahnya ditancalkan di layar supaya Bu Enda tahu bahwa kalian ingin ikut sehingga pada saat kalian nanti ketemu bisa oh ya ini yang sering ikut webinar pastinya ini calon-calon anak sukses nah ini ada yang terakhir Bunda Astiadika sebagai moderator keren saat ini yang tulus dengan tulus berjuang untuk memajukan the power of kasih ibu melalui the ITV kita tekan tangan untuk semuanya dulu untuk Bunda Astiadika juga ya kita sekarang acaranya bisa ada beberapa acara yang akan diliput di the ITV yaitu TV penebar kebaikan dan cinta kasih jangan nonton gosip disana insyaallah ada Pak Elvan Elvani dari UMTAS pendidikan dosen rekan UMTAS Universitas Muhammadiyah Tasik Malaya mudah-mudahan ada Bunda-Bunda yang tidak saya sebutkan namanya ada di dalam hati kami jangan saya menyebutkan namanya satu-satu panjang sekali salam sayang untuk semuanya saya kembalikan kepada moderator Bunda Astiadika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk membakar semangat kita menggunakan materi webinar yang hari ini masih ingatkah yang ada power of kasih Ibu kita coba ya nanti kalau misalkan para peserta menyampaikan the power of kasih Ibu kami disini akan menyambut sukses bahagia siap kita coba ya boleh mic-nya apa iya yuk sama-sama ya peserta menyebutkan the power of kasih Ibu ya 3 2 1 terima kasih Ibu kasih Ibu suksesmu bahagia aku itu adalah yang yang karena kebahagiaan bagi The Power adalah membuat orang-orang sekitarnya menjadi sukses dan selalu juga hari ini akan kita bahas tentang kesuksesan dalam kelelahan yang akan nanti dipandu langsung oleh Bunda Astiadika saya saya tidak menyampaikan tadi satu persatu profil dari pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini nanti akan langsung disampaikan oleh Bunda Astiadika untuk webinar kita pada siang hari ini langsung saja saya serahkan waktu dan pengelolaan waktunya kepada Bunda Astiadika kepada Bunda Astiadika kami persilahkan silakan terima kasih Bunda Ayu sebelumnya saya mau menyapa dulu semua Bunda-Bunda dan Bapak-Bapak hebat di sini dan juga para pembicaraan nanti akan berbagi sharing tentang bagaimana menghadapi kehidupan begitu ya nah untuk yang pertama saya akan mengundang Bapak Putra Karisma dia adalah seorang pebisnis pebisnis muda ini kelahiran tahun 1991 bahkan lebih muda dari saya loh luar biasa dengan segudang prestasi juga dan banyak hal yang sudah dia lakukan mulai dari brisnis properti lalu ada juga food and beverage-nya ada Milan Pizzeria gambol barbecue dan garam nah ini bicara tentang Milan ini punya cerita sendiri karena saya kebetulan kampusnya tidak jauh dari Depok jadi Milan Pizzeria itu tempat saya biasanya ngetik skripsi jadinya wow dan akhirnya sekarang bisa ketemu langsung dengan Pak Putra oke kayaknya udah gak sabar juga peserta disini untuk mendengar apa saja sih kiat-kiat dari Pak Putra kalau begitu saya persilakan ke Pak Putra untuk memberikan materinya oke silahkan Pak Putra selamat siang semuanya pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmatnya kepada Tuhan dan juga saya juga mengucapkan terima kasih khususnya khususnya kepada Ibu Muda yang saya hadir disini ya saya bukanlah orang yang saya juga bukan motivator itu yang harus saya katakan jadi jangan terlalu jangan berharap terlalu banyak namun praktisi di lapangan dimana saya sudah jatuh bangun itu merupakan hal yang normal dan pada kesempatan kali ini dengan sebuah hati ikutan saya untuk berbagi mungkin sebelum saya mulai saya selalu mohon maaf ini ada suaranya yang sedikit storing nih takutnya agak handphone saya yang rusak ya baik mungkin para peserta dan teman-teman boleh mute dulu ya kita mute dulu mari kita mendengarkan Pak Putra memberikan sharing siap ya terima kasih mohon maaf mohon maaf mungkin kalau tadi dibilang sama Bunda Astiadika saya umurnya masih muda dan sebagainya enggak juga saya sudah 29 saya sudah ada anak satu jadi ya sudah cukup berumur juga namun saya selalu berkata mungkin sama Bu Enda saya juga selalu bilang saya kenal sama Bu Enda bukan satu dua hari Bu Enda itu sudah kenal saya mungkin dari semenjak saya pulang sekolah dan saya balik Indonesia jadi sudah sudah bertahun-tahun dan Bu Enda ini sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri dimana kita sering berbagi dan sebagainya jadi untuk teman-teman yang ada di sini mungkin banyak juga yang masih muda kalian harus selalu ingat menjadi tua itu sudah pasti tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan itu yang harus pertama-tama kita ingat saya mungkin cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya jadi di tahun 2009 setelah saya lulus SMA saya kuliah saya pergi ke Amerika selama 4 tahun disana saya menimba ilmu lalu di tahun 2013 akhir saya pulang ke Indonesia kenapa saya pulang ke Indonesia karena saya merasa bahwa ini adalah negara yang saya cintai ketika itu sebenarnya banyak mimpi dari orang Indonesia itu ketika sudah pergi ke Amerika itu sudah sekolah dia ingin kerja dulu disana saya sempat berpikir untuk seperti itu apalagi ketika itu saya sempat ditawarkan posisi yang cukup menarik dengan dengan kompensasi yang sangat menarik waktu itu saya ditawarkan untuk bekerja di salah satu perusahaan properti saya disuruh megang aset management yang totalnya ada 200 titik disitu saya disuruh megang aset management dan saya dikasih kompensasi yang menurut saya luar biasa namun setelah saya berpikir dengan berat hati saya menolak pekerjaan itu dan saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia kenapa? karena saya tahu saya lahir di Indonesia dan uang bukanlah segalanya tujuan saya untuk kembali ke Indonesia adalah karena saya harus membalas budi walaupun tidak bisa tapi saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara saya di Indonesia singkat kata di tahun 2014 saya memulai sebuah bisnis yaitu properti dimana waktu itu saya membeli sebuah lahan saya membangun dari nol tanpa ada pengalaman apapun tapi bersyukur karena Tuhan itu masih sangat baik saya belajar sedikit demi sedikit hingga akhirnya perumahan itu jadi dan sekarang rumah yang ditempatin bersama Igu Enda itu dulu saya membangun dari nol itu developernya saya dan saya setelah itu di saat usia saya berarti sekarang 2021 potong 7 tahun ya usia saya waktu itu berarti masih umur 23 tahun kalau kata orang bilang masih anak bau kencur cuma modal nekat modal nekat yang penting saya jujur saya ikhlas saya mau belajar nah lalu saya juga start di 2014 itu saya membuat sebuah restoran dengan brand namanya Milan Pizza Milan Pizza itu mempunyai moto dari Indonesia untuk Indonesia kenapa saya menciptakan Milan Pizza karena disitu saya ingin menjadi sebuah wadah banyak banget dari orang-orang Indonesia itu merasa bangga ketika mereka bisa makan atau mungkin menghabiskan waktu di tempat yang berbau brand luar negeri saya tidak perlu sebutkan contohnya pasti Bapak Ibu sudah sudah tahu karena perasaan itu saya jadi timbul kenapa enggak kita mencoba bangga untuk bisa membuat brand Indonesia yang bisa bersaing oleh karena itu saya buat Milan dan di Milan itu saya diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saya bisa membuka lapangan pekerjaan dari satu outlet dua outlet tiga outlet empat outlet dan terus terus dan terus apakah saya pernah bermimpi untuk bisa mempunyai beberapa outlet tidak tapi saya yakin semua itu sudah jalannya dan di Milan itu menjadi wadah untuk saya bisa berbagi dengan saudara-saudara saya menerima mereka apa adanya banyak sekali orang-orang yang bekerja di Milan itu mereka tidak punya ijazah ada juga yang mereka mungkin dari latar belakang keluarga yang mungkin tidak mudah seperti itu namun saya dengan tangan terbuka saya menerima yang penting buat saya satu kalian punya keinginan untuk belajar dan yang kedua dan yang terpenting adalah kalian harus jujur tidak ada yang tidak mungkin tidak ada yang mustahil semua berawal dari keinginan akhirnya dari satu karyawan dua karyawan tiga karyawan empat karyawan hingga akhirnya sekarang total seluruhnya itu mungkin ratusan kali ya udah sampai ratusan kali sekarang ya kurang lebih seperti itu dan itu bukan karena kehebatan saya sekali lagi tapi itu karena kebaikan dan rahmat Tuhan Yang Maesah mungkin orang di luar sana melihat bahwa wah hebat ya Pak Putra ini hebat ya bla 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 dan sebagainya tapi buat saya itu sebenarnya tidak seperti itu yang paling penting dari semuanya itu adalah keinginan untuk mencoba kalau dalam bahasa Inggris saya selalu bilang every accomplishment starts with the decision to try semuanya semua keberhasilan itu dimulai dengan keinginan untuk mencoba jadi yang pertama kita harus punya keinginan dulu nih kita harus punya willingness lalu yang kedua kita harus punya apa kita harus punya commitment banyak dari kita ya termasuk terkadang saya sendiri terkadang kita punya keinginan tapi begitu kita dihantem komitmen kita ilang dan kita mulai memutuskan untuk wah sepertinya ini bukan jalan saya wah sepertinya ini bukan jodoh saya oh kenapa hidup saya berat banget dan kita mulai membandingkan kepada yang lain kenapa ya teman saya bisa sukses kenapa ya kalau kayaknya dia enak banget hidupnya sedangkan saya enggak dan sebagainya karena rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau lebih baik kita fokus untuk nyiremin rumput kita sendiri oke jadi yang pertama dimulai dari keinginan yang kedua kita harus punya commitment dan yang terakhir ini kunci ini kunci consistency consistency consistent kita harus menjadi orang yang commit dan consistent artinya bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah kita ambil banyak sekali saya temukan mungkin dari orang-orang di luar sana yang sering kadang-kadang tuker pikiran sama saya tuker pendapat banyak dari mereka yang menurut saya punya keinginan yang besar tapi tidak konsisten contoh tidak konsisten itu seperti apa misalkan contohnya saya ingin membuka restoran bakmi seandainya ya saya kasih contoh yang gampang saya ingin buat restoran bakmi tapi begitu saya pergi di hari besoknya wih bengkel itu rame ya mendingan saya buat bengkel nih oke bengkel setelah pergi ke besoknya baru pulang dari swab test waduh swab test 900 ribu hari ini yang ngantri udah 100 orang saya pikir-pikir itu udah 90 juta sendiri setiap hari waduh kayaknya mendingan saya masuk bikin lab nih itu bayangin dalam 3 kali udah 3 kali berubah itu yang disebut sebagai oportunis bukan komitmen tapi yang kita sebut dari komitmen dengan komitmen adalah apa dari A sampai Z kita kelari dulu karena kesempatan itu banyak menurut saya kesempatan itu banyak tapi kesempatan tidak akan bisa membuat kamu sukses tanpa adanya komitmen dan konsistensi mungkin teman-teman di sini ya bapak dan ibu tentunya yang saya hormatin dan panutan saya kadang-kadang kita sering ya nemuin case problematika seperti misalnya seperti ini kita memulai segala sesuatu startnya strong startnya strong apapun bisa kata usaha apapun atau kerja apapun di perusahaan wah berhasil nih kayaknya kita nih dan ketika kita berhasil itu biasanya ada satu penyakit apa penyakit itu kita suka ngomongin ke tetangga ke orang lain ke orang yang gak kenal pasang status pasang di instagram story tujuannya apa satu ini loh gue ini gue nah disitu terkadang kita jatuh kenapa karena tekanan itu berbanding terbalik dengan gaya ini seperti gravitasi semakin banyak gaya tekanannya makin tinggi biasanya semakin banyak gaya tekanannya semakin tinggi nah disitu kita harus banyak belajar makanya saya selalu bilang gendah hati dalam kemenangan dan juga kita harus bangkit dalam kelelahan atau kekalahan ada juga bisnis ketika kita di atas kita dihantem seperti yang kita alamin adanya pandemi covid siapa yang pernah bermimpi akan ada covid-19 datang ke indonesia dimana kita gak bisa ketemu sama orang lain dimana kadang-kadang anak bertemu orang tuanya aja takut karena takutnya dia bawa penyakit jadi kemana-mana harus pakai masker pernahkah kita bermimpi tentang itu terjadi di tahun 2020 gak ada yang pernah mikir dan disitu kita kehantem biasanya orang yang tidak mempunyai komitmen dan konsistensi ketika mereka dihantem oleh masalah seperti itu mereka langsung dua pilihan yang biasanya terjadi dua satu menyerah atau kedua yang lebih parah kadang-kadang menyalahkan orang lain itu penyakit orang Indonesia termasuk saya termasuk saya semuanya disalahin pemerintah gak jelas menteri kesehatan gak bagus kadang-kadang kalau lagi emosi mungkin tetangga ngapain dikit kamu jangan-jangan yang bawa covid kacau juga jadinya semua disalahin ya sering ya kita nemuin seperti itu tapi yang paling bener adalah kita introspeksi gini dalam keadaan seperti ini apa yang harus kita lakukan kemarin pada saat pandemi covid contohnya di bulan Maret itu saya mengalami dampak yang luar biasa yang luar biasa besar saya kasih contoh kebetulan saya punya hotel ya puji Tuhan acara rame sekali kadang-kadang sampai ngantri-ngantri orang mau rapat sampai ngantri karena kebetulan kita sudah cukup dikenal sudah punya banyak langganan oke di tahun 2020 saya masih ingat banget itu bulan Maret 93% acara dibatalkan dibatalkan dan ketika itu staff saya masih full semuanya artinya saya masih punya staff yang cukup banyak operasional hotel tahu sendiri kolam berenang mau ada yang berenang gak ada yang berenang air gak boleh hijau hotel mau yang datang 1-2 orang atau yang datang 20-25-50-100 setiap pagi harus ada makanan terus gak boleh gak ada gak bisa kita bilang begitu yang datang sepi Pak, Bu maaf ya hari ini kita beli nasi padang aja buat makan pagi ini gak mungkin jadi bisa bayangkan ketika itu betapa besarnya hanteman yang saya rasakan tapi saya memutuskan satu hal tidak ada satu orang pun yang saya PHK tidak ada satu orang pun yang saya PHK saya punya orang kepercayaan saya yang saya percayakan untuk memegang keuangan direktur keuangan di kantor saya ibu bisa bayangkan direktur keuangan saya dia datang ke saya dia aja gemeteran bukan saya gemeteran dia yang gemeteran karena dia bilang Pak kalau keadaan seperti ini Bapak tidak mau ada PHK satupun ini sama dengan Bapak jadi nakoda Bapak tenggelamkan satu kapal satu kapal ini bisa tenggelam Pak karena cash flow kita hanya bisa bertahan untuk tiga bulan ke depan karena pada saat sebelum pandemi COVID saya baru renovasi hotel hotel itu baru saya renovasi jadi saya keluar uang yang yang nolnya gelinding-gelinding dan banyak juga tapi itu resiko yang saya ambil dan saya bilang sama direktur keuangan saya jangan ada PHK satu orang kita adakan efisiensi tapi jangan adakan pengurangan karena kenapa yang saya pikirkan selama saya masih bisa makan tahu dan tempe hari ini dan besok saya masih bisa makan yang sama saya masih akan terus berjuang karena saya berpikir kalau sampai ada pengurangan itu bukan hanya berdampak kepada satu orang satu kepala keluarga biasanya dia mempunyai empat ya kan bapaknya ibunya mungkin kalau dia keluarga berencana anaknya dua kalau gak AKB mungkin anaknya banyak ya itu lebih pusing lagi jadi tidak ada benar-benar habis-habisan saya sebagai pemilik tidak menerima satupun dan dalam perusahaan saya sistemnya saya itu simple kita tuh menerima gaji walaupun sebagai pemilik kita menerima gaji dan saya bilang saya tidak mau menerima gaji dan gaji saya tolong ditukar dengan sembako dan dibagikan kepada seluruh keluarga itu yang saya lakukan apakah itu keputusan yang gila oh itu sangat gila apakah itu keputusan yang konyol itu sangat konyol apakah itu keputusan yang bodoh iya mungkin itu keputusan yang bodoh tapi apakah itu keputusan yang bijaksana dengan hati nurani saya rasa iya karena terkadang dalam hidup kita tidak bisa terus berpikir dengan logika tapi kita harus berbicara dari hati kita harus berbicara dari hati dan saya hanya bilang satu hal dan dalam agama saya ya ini setiap orang punya agama yang berbeda-beda dan tentunya saya sangat menghormati namun di dalam agama saya saya belajar bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang umatnya tidak bisa hadapi cuman itu yang saya pegang itu pun juga sama terjadi di restoran saya PSBB PSBB ketat cuman yang boleh makan 25% jam 7 malam sudah harus tutup operasional besar sekali bisa dibayangkan kalau punya satu outlet masih mending kebetulan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan saya punya mungkin sekarang 34 outlet kurang lebih 34 outlet kali berapa orang jadi bisa dibayangkan betapa menantangnya ketika itu hingga sekarang pun juga apa yang saya lakukan apa yang saya lakukan saya bilang beban operasional yang paling besar apa penyewaan tempat lalu karyawan dan sebagainya listrik yang saya lakukan adalah lebih baik ada beberapa outlet yang tidak performing kita tutup namun pegawainya kita pindahkan ke outlet yang lebih performing benda mati ibarat kata outlet itu kan benda mati dia gak bernyawa dia gak butuh makan yaudah kita tutup tapi manusianya kita pindahin itu yang saya lakukan cukup banyak sekali tantangan dan untuk teman-teman semua yang ada disini saya bisa merasakan mungkin saat-saat ini bukanlah saat-saat yang mudah mungkin untuk bapak ibu ini bukan saat-saat yang mudah tapi kalian harus berpegang kalian harus percaya bahwa semua pasti memiliki hikmat semua itu ada hikmahnya disini kita diajarkan bagaimana kita itu ditempa oleh ujian untuk menjadi orang yang lebih kuat dan pilihan kita hanya dua kita mau menyerah atau kita mau maju kita mau hantam saya kasih sebuah ilustrasi yang selalu saya bilang ke semua orang termasuk kepada Bu Endah dan putranya Faiz ketika itu perjalanan hidup ini seperti kita menyetir mobil saya kasih contoh sekarang dari tempat kita masing-masing kita mau pergi ke Bandung dari rumah saya saya mau pergi ke Bandung dari rumahnya ibu Dika juga mau pergi ke Bandung dan sebagainya pertanyaan saya satu ketika kita masuk mobil apakah kita sudah melihat Bandung belum betul ya ketika kita masuk mobil kita starter mobil kita kita belum bisa melihat Bandung tapi pertanyaan saya apakah bapak dan ibu tetap melangkah walaupun pada saat masuk mobil belum bisa melihat Bandung jawabannya adalah iya kenapa karena kita punya keinginan buat pergi ke Bandung meskipun kita belum melihat Bandung tapi kita punya keinginan dan kita percaya bahwa ke Bandung jalannya seperti ini cukup bisa diterima cukup jelas dari penjelasan saya kalau ada yang tidak jelas langsung katanya bilang pak kurang jelas nanti saya jelas pada saat kita pergi kita belum bisa melihat Bandung tapi kita percaya bahwa di depan ada Bandung sehingga kita melangkah kita pergi itu yang pertama yang kedua bisakah kita memastikan bahwa di perjalanan ini tidak akan terjadi sesuatu contohnya jalanan rusak macet atau bahkan mungkin kecelakaan tidak ada yang bisa memastikan tapi pertanyaan saya tetapkah kalian mau pergi ke Bandung iya pak tetap mau pergi pak karena saya punya tujuan ke Bandung oke jadi kita tetap melangkah di tengah perjalanan ke Bandung tiba-tiba jalanan macet tiba-tiba ada pak polisi bilang sorry di depan jalanannya macet sekali jadi kalian harus lewat jalan pintas tapi jalan pintas jalannya kecil ya sekarang saya balik lagi tanya apakah kalian tetap mau melalui jalan pintas itu karena itu tidak sesuai rencana kalian itu tidak sesuai rencana kita kita tadinya mau lewat tol tiba-tiba tolnya ditutup dan dikasih tahu di jalan pintas kalau keinginan kita besar untuk pergi ke Bandung maka kita akan terobos jalan pintas itu dan kita hati-hati hingga akhirnya dengan melewati segala halang rintangan tiba-tiba di depan mobil kita kita akhirnya ada tulisan Bandung kita sampai itulah hidup untuk teman-teman adik-adik saya yang sangat saya cintai untuk bapak dan ibu yang saya hormati itulah hidup terkadang dalam hidup kita tidak bisa melihat ke depan tidak bisa tapi kita bisa berencana seberapa besar keinginan kita untuk maju disitulah kita memulai disitu kita memulai apakah dalam perjalanan hidup kita tidak akan ada halangan rintangan tidak ada yang bisa memastikan tapi karena adanya halangan rintangan dan tetap kita maju itu akan mengajarkan kita banyak hal yang penting apa kita punya keyakinan kita akan sampai ke sana apapun caranya kita harus sampai ke sana banyak orang yang ketika mereka tahu jalanannya macet atau jalanan ditutup mereka langsung bilang aduh tahu gini gak ke Bandung deh udah pulang deh pulang deh pulang deh gak jadi deh akhirnya mereka start dengan apa kekecewa itu yang kita harus belajar saya juga kemarin mendengar sedikit tentang the power of kasih ibu yang menurut saya filosofinya luar biasa saya juga punya seorang ibu saya tahu betapa besar kasihnya kepada saya itulah itulah besar kasih ibu kepada anaknya ketika kita datang kepada mereka mereka menerima kita apa adanya bukan adanya apa jangan dibalik mereka menerima apa adanya ketika kita sukses mereka menerima kita dengan ketulusan hati ketika kita jatuh berada di titik terpuruk pun mereka juga tetap menerima kita dengan ketulusan hati sama seperti seorang anak kecil yang datang ke ibunya dan itu saya suka dengan filosofi kasih ibu the power of kasih ibu itu bagus sekali dan saya tahu betapa besar keinginan dan motivasi ibu anda untuk bisa mendorong orang-orang dan itu saya salut tidak semua orang mau menyisikan waktunya sampai segitunya untuk orang lain dan disitu saya benar-benar hormat mungkin teman-teman sebelum kita apa kalau ada yang tidak jelas bisa tanya saya cuma berpesan satu sebagai penutup dari saya ketika kalian memutuskan untuk menyerah sekali lagi saya ulang ketika kalian memutuskan untuk menyerah karena mungkin hidup ini berat dan sebagainya ingat seberapa besar keinginan kalian untuk memulai jangan kalah karena keadaan karena kalian adalah worth it kalian adalah worth it dan semuanya akan baik-baik semuanya dipikirkan secara matang-matang jangan kalah karena keadaan tapi pikirkan dengan matang-matang dengan kepala dingin dengan kerendahan hati dan take one more step ketika orang berlari dan kita tidak bisa berlari kita berjalan ketika orang berjalan dan kita tidak bisa berjalan maka kita merangkak yang paling penting adalah kita ambil satu step maju step by step sekian dari saya terima kasih banyak terima kasih